Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel Dasilva Raditya Di video kali ini saya ingin bikin jajanan tradisional kayak gini Dan seperti biasa untuk cara bikin kue-kue dari channel Dasilva Raditya ini sangat mudah Dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemui di sekitar kita So buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Langkah yang pertama saya akan timbang dulu gula halus Di sini saya menggunakan 200 gram bola deli gula halus Tentunya jika menggunakan bola deli gula halus enaknya jadi beda Setelah ditimbang kita sisihkan terlebih dulu untuk gula halusnya Selanjutnya di sini sudah saya siapin 400 gram ubi ungu Kita kupas aja kulitnya jadi ini 400 gram itu ketika ditimbang sebelum dikupas Setelah kita kupas kulitnya kita cuci bersih Kemudian di sini kita akan potong kecil-kecil Kenapa kita potong kecil-kecil? Supaya nanti matangnya lebih cepat dan lebih mudah untuk menghaluskannya Setelah seperti ini ubinya bisa kita kukus hingga dia empuk Selanjutnya di sini saya siapin wadah Ini tempat untuk mengukus bola deli tepung beras Bola deli tepung berasnya saya menggunakan 500 gram Jadi satu bungkus ini semuanya saya pakai Seperti biasa saya menggunakan bola deli tepung beras ini Karena memang produk dari bola deli enaknya jadi beda Dan yang lebih kerennya lagi bola deli tepung beras ini tidak perlu diayak Karena memang tidak ada yang bergerindil Jadi dia benar-benar halus Setelah itu di sini akan saya tambahkan pandan Biar dia lebih harum lagi Kita cek dulu ubi ungunya Kalau ubi ungunya sudah matang, sudah empuk Baru kita masukkan untuk tepung berasnya Tepung beras ini akan kita kukus selama 30 menit Jangan lupa tutupnya dialasin dengan kain seperti ini Supaya airnya tidak menetes ke bagian tepung berasnya Sambil menunggu tepung berasnya matang Kita akan hancurkan ubi ungunya Kita hancurinnya menggunakan garpu saja Jadi di sini saya ingin sedikit bertekstur Jadi dia tidak lembek banget Tapi masih ada teksturnya Kalau sudah 30 menit Jangan lupa untuk di cek untuk tepung berasnya Nanti hasilnya dia seperti ini Jadi nantinya dia tepung berasnya lebih lembab seperti ini Dengan cara seperti ini akan membuat kue awoknya itu lebih enak lagi Tepung beras yang sudah kita kukus ini Ini akan kita ayak terlebih dulu Karena kalau sudah di kukus Untuk tepung berasnya itu kan agak lembab Kita pastikan kalau dia tidak bergerindel Nah lebih kerennya lagi bola deli tepung beras ini Meskipun sudah di kukus dia lembab tapi tidak bergerindel sama sekali Kita buktiin ya Nah benar kan? Tidak ada yang bergerindel sama sekali Setelah kita ayak semuanya seperti ini Kita tambahkan bahan yang lainnya Yaitu 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanila bubuk Kita aduk rata dulu semuanya Jika sudah kita bisa tambahkan 200 gram bola deli gula halus Ini bola deli gula halus yang sudah kita timbang tadi Kenapa saya memilih menggunakan gula halus Jika mau makannya itu tidak ada gula pasir yang bergerindel Jadi dia menyatu jadi satu Setelah itu disini akan kita tambahkan ubi yang sudah kita halusin tadi Untuk menghaluskannya cukup ditekan-tekan menggunakan garpu saja Karena memang saya ingin lebih bertekstur rasanya Kita campur, kita ratain semuanya Tidak perlu ditekan-tekan seperti kalau teman-teman mengadon roti Tidak perlu seperti itu Cukup kita ratain saja Kalau misalkan ada yang bergerindel Kalau misalkan ubi ungunya ada yang mengumpal besar Bisa teman-teman hancurkan saja Kalau sudah rata baru kita masukkan 500 gram kelapa parut Nah untuk kelapa parutnya ini Saya pilih yang tidak terlalu tua Juga tidak terlalu muda Tidak perlu ditekan Cuma diaduk cukup merata Sampai semuanya benar-benar rata seperti ini Kalau sudah seperti ini Ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan Cetakannya tidak perlu dioles apapun Kemudian langsung masukkan saja Di sini memang sengaja tidak saya tekan banget Pokoknya saya peresin saja setinggi cetakannya Seperti ini Jadi tidak perlu ditekan banget ya Supaya nanti dia tidak keras Nah ini dia on process untuk kue awuknya Ini sudah saya masukkan ke dalam cetakan Dan jadinya adalah 24 PC Ini kita masukkan saja semuanya di sini Kalau sudah kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini Kemudian ini akan kita kukus Kita kukus selama kurang lebih 30 menit Untuk di bagian tengah ini saya kasih pandan Supaya aromanya lebih wangi saja Jangan lupa dialasin untuk tutupnya Supaya airnya tidak menetes ke bagian bawah kue awuknya Kalau sudah 30 menit Kemudian kita bisa angkat Kita sisihkan terlebih dulu Kemudian langsung saja kita balik Pas hangat-hangat atau pas masih panas Asal kuat saja ya tangannya Langsung saja kita balik Dia tidak hancur Kemudian di sini langsung saya balik saja di atas daun pisang Nah ini dia kue awuk Nah ini dia kue awuk ubi ungunya sudah jadi Gampang banget kan ternyata bikinnya Nah buat teman-teman yang sudah penasaran Langsung saja yuk kita cicipin Oke langsung aja kita cicipin yang pertama Mau langsung dari sini boleh Atau di sini juga boleh Kue awuk ini sangat enak dinikmati ketika hangat Jadi pas hangat-hangat kayak gini Langsung aja kita tuangin ke sini Sangat gampang banget bukanya Sekarang tinggal kita cicipin dulu Bismillahirrohmanirrohim Jadi untuk bikinnya ini Nggak perlu dipenyet-penyet Biar dia nggak kaku ya Jadi nggak atas gitu Kayak gini Bismillah Enak banget Perpaduannya pas banget Ada kelapanya Ada ubi ungunya Semuanya jadi satu kayak gini Itu enak banget Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain bikin kue awuk Yang super mudah kayak gini Cara bikinnya gampang banget Tinggal semua disatuin aja Dikukus-kukus udah jadi kue tradisional Yang super enak kayak gini Share video ini ke sosial media teman-teman Supaya yang lainnya juga bisa bikin Kue awuk tradisional yang super enak Dan super mudah Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye Terima kasih.